Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam masih bersama para jago neon channel Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sebuah dual speed controller untuk motor DC Ini spesifikasinya adalah input bisa dari 12V sampai 40V Kalau kita lihat ini disini ada sebuah elko yang cukup gede ya Lumayan gede ini 10.000 micro Kemudian voltnya 63an 63V ini ya Oke Kemudian Disini sudah dilengkapi dengan potensi Untuk adjust putaran atau speednya ya Otomatis ketika speed semakin kencang itu berarti voltnya naik Disini ada segroup untuk penyambungan power ya plus minus kemudian outputnya untuk motor plus minus ya Ini modul ini menggunakan sekilas IC NE555 Kemudian ada IC regulator 7812 ya Mungkin untuk regulatornya IC Kemudian ini kalau tidak salah diode fast recovery ini ya Gitu guys Terus ini Apa ini ya seri Transistor Atau MOSFET ini ya gak kelihatan Oke Ya seperti ini konfigurasinya Powernya plusnya sampai pinggir ya Ini ada contoh yang sudah saya instalasi Contohnya seperti ini saya pakai Menggunakan aki untuk power supply nya ya Aki 12 volt Kemudian ini Kita coba kasih beban Sebuah kipas High speed ya Kipas high speed Atau mungkin ada yang nyebut kipas balap Seperti itu Seperti itu guys Semakin ke kanan semakin kencang Itu juga tergantung inputnya Ya inputnya harus yang stabil tegangannya Biar ketika dinaikkan juga Nah ini berarti modul ini bisa berfungsi dengan baik Akan lebih after kalau kita lihat Di Afro digital ya Tegangannya ya ketika Posisi diputar Potensinya Apakah tegangannya Seperti apa kenaikannya ya Kita naikkan 8 volt Dari 3 volt 6 volt Kita puter lagi 6 7 volt Kenceng banget 7 volt 8 volt Kenceng banget ya 8 volt 9 volt Ya 9 volt Kenceng banget ya Sudah gitu dulu Ini berarti berfungsi ya Untuk modulnya Speed controller Untuk motor DC Ini input 12 Sampai 40 volt Ya Seperti itu Ada Viewsnya ya 10 hampir Ini ya Diberi Apa Pengaman ya Istilahnya Oke Ini nanti akan kita coba Terapkan di Mobil mainan anak Mobilnya sudah Saya pasang Gearbox dan Dynamo ya Tapi belum ada Pengatur kecepatannya Ini akan coba kita Terapkan Apakah nanti bisa Oke terima kasih Gitu dulu Ikuti terus perjalanan Channel para jagoanion Sampai jumpa Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa